Oke, kita mulai kuliahnya ya, materi yang di bab 18, lanjutannya terakhir itu dengan pendifusian apa namanya, dengan sebentar, kita belum sharing ya oke, udah kelihatan ya layarnya ya jadi, lanjutannya itu setelah pendifusian reaksi heterogen adalah poinnya pendifusian lalu silo gas yang dia jadi disini dikatakan, diulangi lagi ya sama saya analisi sistem konteksi difusi yang ditunjukkan di bab 18, 16, 18, 16, 18 itu liquid A menguap gas B imajinasikan bahwa disana ada beberapa peralatan yang memenjakan atau memenjakan itu berarti kan dia menjaga ya atau melakukan evaluasi melihat ketinggian dari liquid yang posisinya disitu adalah Z sama dengan Z1 jadi ini posisinya lalu posisi itu adalah tepat di antarmuka di antarmuka ini adalah liquid yang ini adalah gas ceritanya jadi di era sini adalah interface kalau bahasa disini nah, lalu disini dikatakan bahwa konsentrasi gas A ditunjukkan dalam praktimol yaitu XA1 XA1 ya lalu ini diambil juga untuk menjadi konsentrasi fasa gas A yang sesuai dengan kesetimbangan dengan liquid di antarmuka jadi posisinya disini dia fasa gas itu XA1 lalu disini posisinya adalah kesetimbangan di antarmukanya lalu dijelaskan lagi di bawahnya artinya XA1 merupakan tekanan uap yang dibagi oleh tekanan total itu tersedia tekanan total yaitu PA per P total tersedia dalam bentuk A dan B sebagai campuran gas ideal ini yang disampaikan sama dia bahwa itu gas ideal jadi nanti kalau misalnya kamu punya praktimol kamu mau ketekanan uap berarti kamu cari tekanan dulu berarti kan bisa PNRT bahasanya dan disini dijelaskan bahwa kelarutan gas B dalam liquid itu dapat diabaikan kalau ada kelarutan nanti kita menghitung lagi ya maksudnya akan lebih ribet lagi disini jadi dia sudah berikan asumsinya nah sebuah aliran campuran gas A B dari konsentrasi XA2 itu mengalir perlahan melalui bagian atas cup untuk menjaga praksimol ketika XA2 itu posisinya ada di Z2 ya dari sini posisinya ke atas dia oke lalu disini gas A dan B diasumsikan sebagai gas ideal disampaikan lagi sama dia diketahui bahwa akan ada aliran bersih dari gas yang posisinya dia mau ke atas dari antarmuka gas liquid jadi pergerakannya dari bawah hingga ke atas sepertinya sesuai dengan panahnya ya ceritanya oke lalu disini dan yang kecepatan gas mendekati dinding selinder yang akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pusat cup penyederhanaan masalahnya adalah dengan mengabaikan efek dan asumsi bahwa tidak bergantungnya komponen Z dari kecepatan terhadap koordinat radial karena itu kan cup ya jadi tabung ya ada pergerakan radialnya kesetimbangan masa dalam kondisi steady state dalam satuan molar selama adanya kenaikan delta Z ketinggian disini posisinya dari kondisi kolom bahwa jumlah A yang masuk di bidang Z sepadan dengan jumlah A yang keluar dari bidang Z ditambah delta Z jadi ada yang input ya daerah sini Z nya saja lalu Z tambah delta Z berarti dia adalah daerah output disini persamanya di 18.6 strip 1 bahwa ada yang masuk dikurang yang keluar ditambah yang dibangkitkan disini yang di posisinya yang dibangkitkan tidak ada nah disini dijelaskan bahwa S disini adalah luas area kolom lalu disini posisinya persamaan tersebut dibagi dengan S delta Z ini sama dengan penyelesaian sebelum-sebelumnya dan posisi itu akan mengambil batas berupa delta Z yang mendekati 0 sehingga dihasilkan kalau ini kita bagi dengan dibagi apa itu namanya dibagi S delta Z delta Z sehingga nanti dapatnya pastikan NAZ dikurang NAZ plus delta Z sampai dengan 0 lalu kan kalau untuk memudahkan untuk menjadi delta maka posisinya adalah Z plus delta Z itu ada di posisi depan jadi nanti dia ini didapatkan NAZ posisi Z dikurang NAZ posisinya adalah Z plus delta Z sama dengan 0 lalu posisi ini di balik min NAZ Z plus delta Z ditambah NAZ posisi ada di Z sama dengan 0 nah hal-hal inilah diputar kembali untuk menjadikan dia bentuknya delta nah karena ini sudah ini belum per delta Z ya ini ini per delta Z nya belum ya bagi delta Z nah jadi sehingga didapatkan dengan bentuk min DAZ per DZ sama dengan 0 nah ketika sistem yang menguap ini mencapai kondisi steady state gerakan total A menjauhi antarmuka dan spesi B tidak bergerak atau di posisinya diam tadi kan sudah diketahui ya sebenarnya posisi apa namanya kesetimpangan itu ada di antarmuka ini ceritanya oke oleh karena itu flux molar A diberikan oleh persamaan 1801 balik lagi ke atas ya persamaan 01 0 1 0 2 sorry 0 2 yaitu bentuknya adalah NAZ sama dengan min C min C DAB dibagi 1 min XA do XA do Z ini bisa kamu cek di halaman 520 520 yang ini ya yang posisi 2 ya nah ini dia oke nah kita balik lagi ke sini sehingga sehingga dari persamaan ini tuh ya sebenarnya NAZ itu dikalikan dengan 1 min XA jadi kali silang nih ceritanya kali silang sama dengan min C DAB dikalikan do XA per do Z lalu ini dikeluarkan nih NAZ ini NAZ dikurang NAZ XA ya ceritanya sama dengan seperti ini nah setelah sama dengan ini tuh sebenarnya bentuknya ya seperti ini karena positif yang ini yang ini ya kita ini dia pindah ruas sama dengan jadi kan posisinya positif ya positif seperti ini jadi ini posisi yang bagian bawah ini akan sama dengan posisi ini nah kalau yang daerah ini ini kan cuma dibagi ruasnya saja ya balik lagi ke awal sini ceritanya nah terus kamu diminta mensubstitusikan pertamaan 1863 yang di atas ini ke dalam persamaan 1862 nih yang mana DAZ DNAZ per DZ sama dengan 0 nah posisinya itu kan min DNAZ per DZ sama dengan 0 nah terus yang kamu input itu kan yang ininya ya ini dia ini adalah NAZ nah dimasukkanlah ke sini ceritanya oke nah karena posisi ini sudah min ini ketemu min jadi sini adalah positif nah untuk campuran gas ideal persamaan keadaannya adalah ya VVNRT sebenarnya ini ya VVNRT cuman posisinya nanti C ini siapa ya karena konstanta sehingga ketika T dan P itu konstan maka C nya juga harus konstan selanjutnya untuk gas DAB nya itu sangat tidak tergantung oleh konsentrasi tentu biasanya tekanan ya kalau gas ya oleh karena itu dia juga tidak bergantung oleh posisi oleh karena itu C DAB dapat dipindahkan ke kiri dari operator tersebut ya persamaan ini untuk kita dapatkan dalam bentuk turunan disini ya ceritanya jadi C DAB ini kan posisinya konstanta jadi sebenarnya ya yang disini itu ya D per DZ buka kurung C DAB dibagi dengan 1 min XA ya D XA per DZ sama dengan 0 karena C DAB itu sebenarnya konstanta sebenarnya bisa kamu keluarkan jadi dia kan yang seperti saya ajarkan di awal yang mau kita turunkan kan XA sama DZ maka yang ada varian itulah yang kita masih biarkan ada di dalam seperti ini ya ceritanya jadi C DAB ini kan dikeluarkan sama dia nah ini merupakan persamaan differential order 2 untuk fungsi konsentrasi yang dinyatakan dalam A nah pengintegral dari sini ya ceritanya kalau diintegralkan ini posisinya DZ nya lari ke sebelah ya ceritanya posisinya DZ nya pindah ke sebelah jadi nanti karena kalau pindah ke sebelah kan jadi 0 ya jadi nanti itu dia D DZ dibuka 1 per 1 min XA ya DXA sama dengan sorry per DZ sama dengan 0 terus copy lagi jadi posisi DZ nya kan kali silang ya sama dengan yaudah disini 0 dikalikan DZ ceritanya lalu sehingga ini kan pasti 0 ya ceritanya dan ini lalu kamu integralkan jadi dihasilkan karena ini kan integralnya ada 2 kali ya D per DZ itu sudah 1 integral jadi hasil yang pertama itu hanya menghilangkan hanya menghilangkan satu pos di sana disini masih ada D XA ini adalah sebenarnya C 1 ya ceritanya nah yang ini oke ini ini sebenarnya masih ada DZ nya ya ceritanya ini ini tuh bukan pindah ruas berarti sorry DZ ini gak diruaskan yang ini yang kita integralkan karena hanya menghilangkan daerah yang di DXE ya yang dihilangkan tuh daerah ini ini yang dimerahin D per DZ nya oke sehingga sudah dapat ini terus kita integralin lagi nih daerah yang sini nih ceritanya lalu integralkan kembali yang yang ini ini berarti 0 dikali DZ seperti ini sehingga konsepnya itu kan kalau dia satu per dia len ya nah disini tuh ya sama seperti yang ada di materi sebelumnya sudah saya jelaskan kalau kita misal A itu adalah satu min XA maka DA nya adalah ini 0 disini kurang satu D apa ini DX atau DA ya bisa ya tergantung XA ini variabelnya X ya DX sorry DA sama dengan min DX nah itu alesannya mengapa disini ada min oke setelah diintegralkan daerah sini kan dia oh disini C1 ya oke ini berarti C1 DZ jadi disini C1 Z ditambah C2 oke ini ya ceritanya setelah itu jika penggantian C1 oleh min len K1 dan C2 oleh min len K2 dan mengambil posisinya adalah eksponensial sehingga ini posisi lennya itu kayak di anti len kan ya di anti len kan sehingga hasilnya adalah 1 XA ini jadi posisinya dibalik jadi ini diubah C ini jadi K1 Z ininya K2 Z eh K2 sorry nah dua konstanta dari pengintegralan K1 dan K2 lalu dapat ditentukan kondisi batasnya ini yang diberikan ya kondisi batasnya jadi ketika dia Z sama dengan Z1 itu posisinya adalah XA1 lalu ketika Z sama dengan Z2 berarti itu adalah XA2 posisinya nah dari kondisi batas yang ditemukan kamu tinggal memasukkan dari hasil disini kan ya ya terus sehingga didapatkan lah persamaan 18, 16, 17, dan 12 sehingga disini didapatkan akhirnya bentuknya seperti ini terus selanjutnya ya profil untuk gas B didapatkan dari penggunaan penggunaan XB sama dengan 1 min XA profil konsentrasinya ditunjukkan di 18, 61 18, 61 masih ya masih disini juga ya bentuk profil konsentrasinya dan itu dapat dilihat disana bahwa adanya slope di XA per DZ itu bukanlah konstan atau konstanta ya dia sifatnya tidak konstan walaupun NAZ-nya dapat ditangani oleh persamaan 18, 63 nah setelah profil konsentrasi diketahui didapatkan nilai rata-rata dari masa di permukaan nah contoh konsentrasi rata-rata B di area di area antara Z1 dan Z2 bisa pakai ini ceritanya dimana ada ini persamaannya ya kayak cacing ya Z-Z1 dibagi Z2 kayak delta ini ya kalau elemen TD kesannya adalah variable panjang tak berdimensi sehingga persamaan yang di atas ini itu dapat dituliskan jadi lebih sederhana seperti ini nah jadi nilai rata-rata dari XB adalah rata logaritma dari konsentrasi akhir lalu disini laju transfer masa ketika antarmuka liquid gas dimana laju evaporasi A didapatkan dari persamaan 18.6.3 adalah seperti ini lalu kita lakukan pengkombinasikan adalah persamaan 18.6.15 yang ini dengan yang 16 sehingga didapatkan lebih sederhana di 18.6.17 jadi persamaan yang 18.6.17 itu dia memberikan laju evaporasi dalam bentuk karakteristik yang ada driving force nya adalah XA1 dikurang XA2 dan melalui perluasan penyelesaian masalah dari 18.6.17 yang ini itu kita pergunakan penyelesaian dengan bentuk direct tire dimana kamu bisa lihat di C2 permasalahan 18.B17 kita bisa gunakan persamaan direct tire nya menjadi seperti ini kalau tidak salah ini ada di lampiran saya lihat nah kuantitas di bagian depan persamaan kurung siku persamaan kuantitas di depan kurung siku yang daerah sini adalah hasil sederhana yang didapatkan jika bentuk konveksi sepenuhnya dihilangkan dalam persamaan 18.01 yang input kurang output tambah generasi sama dengan 0 ceritanya nah persamaan dalam kurung siku yang daerah ini itu selanjutnya memberikan hasil pengkoreksian dari memasukkan bentuk konveksi langkah lahir lainnya menafsirkan persamaan 18.6.18 adalah bahwa hasil sederhana sesuai dengan penggabungan titik akhir yang dikurva 18.61 melalui garis lurus dan hasilnya lengkap sesuai dengan penggunaan kurva XA terhadap Z jika praksimal akhirnya kecil bentuk pengkoreksian di dalam kurung siku hanya sedikit lebih besar dari satu yang ini karena kan kalau dilihat dari kecenderungan ininya tidak terlalu besar ceritanya oke bagian bawahnya disini ini gambar 18.62 adalah model film untuk transfer masa komponen A yang mendifusi dari permukaan aliran gas melalui hipotesis film gas yang diam oke ini dia disini disebutkan bahwa hasil di sesi ini telah digunakan untuk eksperimen penentuan difusivitas gas selanjutnya hasil ini digunakan di model film transfer masa nah di gambar 18.6 strip 2A permukaan padatan atau cairan ditentukan ditunjukkan berada di sepanjang aliran gas berdekati permukaan bergerak melambat dimana A mendifusi ceritanya tadi kan kalau tidak salah A itu bukit punya gas jadi kayak liquid masuk ke gas tapi liquidnya diuapkan dulu film ini dibatasi oleh permukaan Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2 dan modelnya diaksimikan bahwa adanya transisi tajam dari film yang saknan hingga ke Vuda yang bersampur baik jadi ada gradien konsentrasinya disitu diabaikan walaupun secara logikanya itu kan tidak realistis jadi tapi dia terbukti berguna sebagai gambar sederhana untuk memberitahukan tentang hubungan koefisien transfer masa nah ini adalah sampel 18.6 strip 1 ada latihannya disini agak sedikit berbeda dengan yang apa yang didiskusikan jadi di contoh yang 18.6 strip 1 ini adalah dengan pergerakan antarmuka jadi untuk mengetahankan antarmuka liquid gas ketika ketinggiannya konstan itu diizinkan ketinggian cairan menurun bagi akibat proses komporasi jadi kalau misalkan nguap jadi cairannya kurang seperti yang ditunjukkan di gambar 18.6 3 yang ini dari posisinya disini ada cair terus dia nguap jadi turun disini ada HT disini jadi Z1 ini Z1T ini posisi 0 ini posisi setelah waktu berjalan disini dia karena liquid menurun sangat lambat jadi digunakan metode steady state yang seakan-akan dia steady state disini maksudnya kuasi ini nah pertama itu penyelesaannya adalah kamu setarakan dulu laju ketika mol A melalui fase gas ke laju molar dari fase liquid kamu bisa pakai persamaan yang sudah ada yang lebih sederhana di 18.6 3.17 terus kamu ganti Z1nya dengan Z1T Z1nya kan awal yang 0 tadi ya ini bisa dipakai disini ada RO A densitas liquid murni disitu ada MA berarti MR spesi dari A nah sisi kanannya sisi kanannya sebelah sini ya dari persamaan 18.6.19 itu adalah laju evaporasi saat dia steady state dan itu dievaluasi nah ketika ketinggian kolom liquid saat itu akan-akan steady state dianggap disana terus kamu tulis ulang lagi nih persamaan yang disini dalam bentuk posisinya T nya itu Z1 0 dikurang Z1 T jadi itu adalah jarak antarmuka yang menurun ya dengan waktu adalah T lalu H nya H besarnya disini atau ketinggiannya adalah Z2 dikurang Z1 0 sebagai tinggi awal dari kolom gas lalu kamu bisa dari persamaan ini setelah dimasukkan kamu bisa melakukan integral ya ini ini gambar yang tadi dia seakan-akan melambatlah liquidnya menguap nah dimana ini ya grafik batang ini ceritanya pada H dan T mengindikasikan variable dummy variable batan dari pengintegran tersebut ketika ada penyingkatan seluruh sisi kanan yang persamaan tadi dari persamaan 18.620 melalui setengah CT nah persamanya dapat diintegrakan diselesaikan untuk H lalu hasilnya ada di 18.621 nah pada prinsipnya satu variable tersebut dapat digunakan untuk penelitian yang posisinya di sini adalah diffusivitas untuk pengukuran liquid sebagai waktu sedangkan di contoh 18.622 itu adalah penentuan diffusivitas yang posisinya di gas yang diam jadi disini disebutkan adanya diffusivitas dari persangan gas oksigen dan CCL4 ya betul ini CCL4 ya karbon tetraklorida itu ditentukan melalui pasien steady state disini kan yang liquid adalah CCL4 ya dia yang akan menguap secara melambat dan akhirnya uapnya itu masuk ke gas oksigen lewat mana lewat cup ya cupnya itu yang mengandung oksigen dan ditunjukkan 18.621 18.621 yang awal tadi ya dia pakai peibaratan gambar yang pertama nah yang ini dia pakai peibaratan lagi kembali ke sini lalu jarak antara level liquid CCL4 dan bagian atas cup adalah Z2 kurang dari satu besar 17.1 cm lalu tekanan dalam sistem itu 75.5 meter HG suhunya 0 derajat celsius tekanan uap CCL4 ketika suhu tersebut adalah 33 meter HG dan densitas liquidnya CCL4 1.62 gram per centimeter per 3 nah jadi luas area dari viva pendifusian itu ada 0.82 cm2 dan ditemukan bahwa ada 0.02 cm2 CCL4 liquidnya itu menguap atau waktu waktu 10 jam nah setelah 10 jam itu tercapai itu adalah kondisi steady state nya tercapai dan diasumsikan bahwa tekanan parsial dari karbon tetraklorida itu menguap ya menguap menguap dalam waktu 7 jam tadi ya ceritanya dan posisi tekanan parsial CCL4 itu ketika Z sama dengan Z2 sebesar 0 ceritanya jadi pas saat tercapai tekanan parsialnya itu sebenarnya sama ya makanya keselisihnya tidak ada nah yang ditanyakan adalah apakah diputusias dari apakah ini apakah protes ini yang terjadi adalah pasangan diputusias pasangan ceritanya dari gas oksigen dan tetraklorida nah ini dijelaskan jadi kamu tinggal pakai data yang ada disini kamu misalkan bahwa A nya adalah CCL4 B nya adalah oksigen tadi kan diketahui A nya liquid B adalah gas seperti yang dijelaskan di materi ini ceritanya disini disini kan liquidnya A gasnya B disini nah jadi kamu cari dulu NAZ NAZ itu adalah mol CCL4 yang terepapurasi per luas waktu nah bagaimana mencari mol CCL4 yang terepapurasi caranya adalah volume dikalikan rho dikalikan MR ini lihat situasi soalnya lalu rho nya diganti dengan masa per volume sehingga didapatkan seperti ini nah dari persamaan 186 strip 16 itu didapatkan DAB nya adalah ini nah metode penentuan difensibilitas pasal gas ini mengalami beberapa kecacatan yaitu adanya peningguan liquid melalui evaporasi jadi ternyata evaporasi itu bukan menguap jadi ada beberapa jat yang kalau disini kondisinya kesannya evaporasi itu suhunya 100 kita anggap tapi ternyata ketika diuapkan itu dia mengalami pendinginan ini kondisi di lapangannya kalau lalu lalu ada konsentrasi pengotor-ngotor non-volatil di antar muka lalu penaikan jadi si liquid nya kan menguap kalau menguap dia naik ke atas merambat ke dinding ke dinding tabung melalui tegangan permukaan dan kelengkungan peniscus lalu disini kita turunkan persamaan untuk pendipungsian sel sperikal tapi ini sudah masuk ke contoh yang lain adalah pendipungsian yang melalui film yang sperikal yang kayak bola tapi dia non-isotermal dan disini minta turunkan persamaan untuk pendipungsian melalui sel sperikal yang dianalogikan ke persamaan 18-6-13 itu untuk menentukan konsentrasi dan persamaan 18-6-16 itu adalah molar sistem yang dipertimbangkan pada gambar ini 18-6-14 nah setelah itu kamu diminta perluas hasil ini untuk mendeskripsikan pendipungsian di dalam film yang suhunya bervariasi secara radial yang mengikuti persamaan ini lalu ada suhu disini T1 lalu ketika dia R sama dengan R1 dan kamu diminta mengaksimikan perkiraan kasar bahwa variasi DAB adalah 3 per 2 kuatnya suhu dari suhu nah disini DAB1 itu adalah diputusitas ketika T sama dengan T1 dan dia muncul karena adanya pengeringan doplet yang tadi ya karena pendinginan tadi ya pengeringan ropet atau tetesan dan pengeringan gas yang dekat dengan kelet katalis verikal nah pendistribusian distribusian suhu di 18624 dipilih hanya ditujukan untuk penyederhanaan matematis berarti ini kemungkinan bisa error ada disini ya contoh ini dilibatkan untuk menekankan bahwa sistem non-isotermal nah persamaan 1801 yang sebagai titik awalnya itu sudah benar dibandingkan NAZ min DAB DCA per DZ ditambah XA NAZ NBZ sebagaimana yang diberikan di beberapa bukteks ini tadi kan kalau kita lihat kalau di buku ini tidak ada persamaan seperti ini tapi di buku lain dia menggunakan halaman seperti ini nah kalau kamu lihat diskusi ini itu kamu bisa pakai persamaan di 1736 di halaman 495 495 yang ini ceritanya kita balik lagi 538 nah ini solusinya penyelesaiannya ketika dia kondisinya steady state di dalam shell yang spherical itu mengarah kepada persamaan yang ini lalu kamu substitusikan persamaan itu untuk molar NAR dan MBR yang diatur sama dengan 0 karena B tidak melarut B tidak melarut dalam liquid A ceritanya karena tadi posisinya ada yang mengering drop rate-nya tadi dia bilang harusnya dia nguap ceritanya nah selanjutnya adalah analog komponen R karena ini adalah spherical dari persamaan 180 0 2002 nah kalau yang awal kan kalau spherical yang tidak spherical daerah yang ini tidak ada ceritanya yang tidak spherical yang tadi bidang kita bilang itu tidak ada sehingga kalau di sini ketika dia spherical berarti di sini melambangkan R kuadrat nah untuk suhu konstan dari produk CDAB dari persamaan ini dapat diintegrasikan dengan konsentrasi untuk pendidikan suhu seperti ini dan dari persamaan 628 itu kita dapat seperti ini karena ini menggantikan yang satu XA satunya ceritanya nah ini dimana aliran molar A melintasi permukaan bola apapun radiusnya R itu antara R1 dan R2 seperti ini ini dianggap untuk kondisi hari ini kondisi soal yang ini nah sedangkan untuk yang permasalahan non-insotermal kita kombinasikan dari persamaan 18624 dan 25 sehingga difusivitasnya akan memiliki perbandingan seperti ini untuk yang non-insotermal dan setelah itu kamu masukkan persamaan ini ke 18627 sehingga didapatkan persamaan 18631 nah setelah diintegralkan persamaan yang di atas kita masukkan kondisi batasnya antara R1 dan R2 dan posisi ini N tidak sama dengan min 2 sehingga didapatkan ini nah untuk N sama dengan 0 ini kan tidak sama dengan min 2 kalau 0 jadi persamaannya itu berada di 1829 balik lagi ke awal yang sini oke itu untuk yang stagnan ada yang mau ditanyakan dulu dulu selamat menikmati